24 jam makan makanan Shinchan Ayo guys, jadi hari ini kita bakal 24 jam makan makanan Shinchan Nah guys, kayak yang kalian tau, Shinchan tuh nakal banget Dan dia tuh apa aja dimakan guys Jadi makanannya tuh aneh-aneh banget Dan sekarang kita bakal cobain kira-kira aku kuat gak 24 jam makan makanan Shinchan kayak gini Jadi kita langsung aja ke makanan pertama Nah guys, jadi di video Shinchan, salah satu videonya dia tuh lagi makan natto Nah, cara makannya tuh pake gelas Kita samain aja gelasnya warna hijau Ini natto-nya Dan nanti dituang kita kocok-kocoknya di dalam gelas sampe dia berbusa-busa Abis itu dia kasihin Dia kasihin nasi Ditaruh di atas nasi Dan dimakan Keliatannya tuh enak banget Jadi kita bakal coba step by step by Shinchan Let's go Ini kita tuang Terus kita masukin bumbunya Kita masukin bumbunya Disini ada dua bumbu Yang ini sama yang ini kita masukin Ayo guys, sekarang kita Oh iya, kalo dia kan pake Apa tuh Daun bombay gitu Jadi kita bakal coba pake selada Kita bedain dikit A few moments later Kita cobain dulu guys Lalu aku gak tau kenapa orang-orang gak suka Dan fun factnya, natto ini tuh bagus banget buat kesehatan Jadi selain enak nih juga bagus buat kesehatan Coba ya Natto nya udah abis Dua nasinya kenyang banget Lanjut guys ke makanan favorit dari Shinchan Itu ada cokobi Jadi di setiap episodenya Kalo dia abis pulang belanja sama mamanya Dia langsung lari ke kantong plastik Dia bakal langsung buka cokobinya Yang warna hijau itu Dan mamanya pasti selalu bilang Satu kotak aja cukup Tapi dia pasti ambilnya lebih Dua, tiga gitu Ini dia cokobi favorit dari Shinchan Ini aku penasaran banget dari dulu Pengen cobain Kenapa sih Shinchan bisa suka banget Dan apa sih cokobi itu Dia tuh makannya selalu rapi Dia bilang tuh ini bisa jadi celengannya Oh gini Nah Kita ambil Oke ini aku penasaran Jadi aku bakal langsung buka Ini apa ya Ini ada yang kecil dulu ya Oh ini cuma kayak Sticker Shinchan gitu Apa sih cokobi yang Shinchan maksud Oh dia tuh kayak gini Bentuknya tuh bintang Bentuknya bintang Dan Enak Biar aku Biar aku Nikmatin dulu aja Rasanya Kayak stereo Tapi rasanya tuh Lebih susu dan lebih lembut ya guys Dan ratingnya Menurut aku 10 Soalnya ini beneran enak Aku suka Lanjut guys Lanjut guys Disini ada sushi Shin Shinchan Dia tuh ada lagi makan sama keluarganya Ke satu restoran sushi Yang terkenal banget di daerah situ Sampai ngantrinya panjang banget Dia kelaparan Dan pas dia lagi mesen makan Dia malah mesen banyak banget Sampai banggut Mamanya ngomel-ngomel lagi Mamanya Shinchan Mamanya Shinchan kan terkenal galak guys Jadi ngomel deh Kita cobain ya guys Kalau ini sih keliatannya Enak ya guys Gak mungkin gak enak Ratingnya liak-liak aku 9 Karena ini Ini Enak lah Enak lah Lantas Shinchan mesen banyak banget ya Hampir dulu namanya Enggak enak Nah guys Sekarang kita lanjut bikin onigiri Disitu Ada sih Dimana Shinchan sama mamanya Lagi ditinggal di rumah sendirian Tiba-tiba Dia bikin onigiri sendiri guys Pake crepe Pake crepe stick Sama rumput laut Jadi sekarang kita bakal coba buat Karena dia tuh bikinnya pake Dua mangkok Dimasukin nasi-nasi Abis itu di ucuk-ucuk Kita bakal coba ya guys Jadi pertama kita masukin onigirinya Ini yang gede Pake tangan aja Aku udah cuci tangan ya guys Nih onigirinya kita bikin yang gede Terus pake ini Sebelum dia sempurna Kita tambahin Kumput laut Karena aku suka Jadi aku tau banyak Sama ini crepe stick Ini onigiri Ala aku ya Bukan ala Shinchan Beda Let's go Jadi tuh Shinchan buat Bahkan lebih gede dari aku loh guys Dia buat yang bener-bener Gede banget Sampai-sampai gedenya tuh kayak bola Ayo guys Sekarang kita cobain Ini katanya Shinchan enak banget Kira-kira dibong atau enggak ya Enak sih Cuma kayak makan nasi Sama lauk aja udah biasa aja Menurut aku ini ratingnya Enak makannya biasa aja Cuma kalo buat sungguh-sungguhan bikin Would it Bisa dicobain Nah guys scene selanjutnya Dimana ada Shinchan lagi sama mamanya Sama adeknya Di ruang tamunya Dia lagi makan ramen Tapi cara makannya tuh enak banget guys Jadi bener-bener ramen tuh gak putus Terus seruput Kayak gitu Jadi aku bakal cobain cara makan Kayak gitu Ini ramennya aku udah pilih yang Sempurna Jadi dia gak putus-putus Kita bakal cobain ya Ini salah ya kita Let's go guys Kita cobain Hmm Kuang lebih kayak gitu Pokoknya menurut aku ini racinnya Lanjut guys Disini ada Sukiyaki Jadi ada dimana Si Shinchan Papanya mamanya Lagi makan di meja makan Bareng-bareng Dan mereka tuh makan Sukiyaki Guys rame-rame Jadi sekarang kita mau langsung cobain Rasanya kayak gimana ya Ini kayaknya Bihun gitu Sama ada Apa nih Bawang bombay Jadi kita bakal cobain guys Let's go Dan kita mau cobain Pertama tahunya dulu guys Aku gak pernah cobain ini sebelumnya Dan ternyata Rame manis banget Nah guys ini menurut aku Rasanya tuh manis banget Terlalu manis buat aku Tapi rasanya sih oke lah ya Ratingnya tuh 7 Enak Tapi aku lebih suka Makanan asin Jadi kalau makanan manis kayak gini Aku kurang suka Cuma oke lah 7 Nah guys Selanjut ada salah satu scene Dimana Si Shinchan lagi dititipin Ke tantenya Dan disitu Dia tuh dikasih makan Edamame doang guys Jadi dia cuma edamame Sampai anjingnya juga gak dikasih makan Anjingnya juga kelaperan Tantenya ngurus dia Gak becus gitu Jadi kita bakal cobain edamame Kata Shinchan yang dimakan sama tantenya itu kurang enak guys Kita cobain apakah edamame Shinchan ini kurang enak Ayo guys kita cobain Gak ada yang spesial Gak ada yang gak enak Akhirnya kayak kacang biasa kan Misalnya tuh Iya jatuh Nih Iya jatuh lagi Iya Iya Ini calonnya Nah Nih Nah Bentuknya kayak gini Ratingnya Sembilan Karena enak buat ngemil Lanjut guys Disini ada ubi ungu Jadi waktu itu Pas mamanya Shinchan Nen orang ngirit banget ya guys Mamanya lagi ngirit Itu dibawain Satu kardus Ubi ungu Banyak banget Buat Shinchan Dan kata mamanya Buat ngirit Sebulan ini Jadi akhirnya Shinchan makanin Ubi 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 Terus seharian Jadi kita bakal makan ubi Kita cobain Ini gigi aku umur semua deh Selasih ya Kenang Gak gini gelatan Jadi guys Ada Shin dimana Shinchan makan katsu Yang aromanya emang Karena baru digoreng Jadi kita beli yang Masih anget Dan disini Sausnya kita Sama yang persis Sama yang di Shinchan Dia tuh pake Saus hitam gitu Jadi kita cobain ya guys Lanjut guys Sekarang kita Mencobain katsu nya Kira-kira Rasanya Gimana Can Hmm Enak Hmm Pantus aja Sintan Sintan Duka banget guys Jadi buat katsu ini Aku kasih rating Pembilan Pembilan Jadi guys Ada Shin dimana Papanya tuh pengen banget Apel Tapi males ngambil Akhirnya papanya ngambilin Buat seluruh keluarga Jadi mereka kayak Makan apel berjamaah Nah guys Dimana mereka tuh Makan apel berjamaah Jadi sekarang kita juga Bakal makan apel Seperti mereka Hmm Harusnya Senilain Kayaknya Apel dari Shinchan ini Dia lebih gak manis Daripada apel yang ada di Indonesia guys Oke Jadi segitu dulu Video 24 jam Makan Makanan Shinchan Kalau kalian suka video kayak gini Kalian bisa Comment Aku mau 24 jam Makan apelagi Bye-bye 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 Bye-bye